Hai welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai judulnya aku hari ini mau nyobain satu produk yang sebenernya ini udah happening dari tahun lalu Cuman aku baru nyobain sekarang gak apa-apa ya Secara baru suka makeupnya tahun ini Produk yang akan aku cobain kali ini adalah dari serisnya Pixi Make It Glow Walaupun ini udah tertelat banget aku baru cobain tahun 2019 Padahal ini udah happening dari tahun 2018 akhir Kemana aja aku? Aku punya Dewi Cushion sama Beauty Skin Primer Ini aku dua-duanya beli sendiri di Shopee Harganya yang Dewi Cushion Rp 104.500 dan yang Beauty Skin Primernya Rp 41.900 Nanti untuk sellernya aku akan taruh di description box Di video ini aku gak akan nge-review tentang packaging karena udah banyak banget yang bahas itu Jadi sebenernya di seris Make It Glow ini ada tiga yang harus dibeli waktu kemarin Jadi ada cushion sama primer dan satu lagi bedak Cuman aku gak tertarik untuk beli bedak karena aku pikir bedak kayak gitu doang gitu Aduh maaf ya ini kalau kalian lihat-lihat ini kadang kerudungnya menyon kadang begini kadang begitu Ini suka geser-geser padahal udah pakein peniti disininya Maaf ya Misal kalian lihat ya ini bekas jerawat aku masih segambreng Dan sekalian juga aku pengen tau si produk ini bisa menutupi bekas jerawat aku yang manis-manis ini gak? Beauty Skin Primernya ini aku pertama kali aku pake Jadi first impressionnya aku di video ini di Youtube channel aku Untuk itu aku mau cobain sebelahnya pake primer yang sebelahnya lagi enggak Soalnya ini bekas jerawatnya di kedua sisinya juga masih nampak Jadi yang aku mau pakein primer yang sebelah sini Yang sebelah sini aku gak pakein primer Jadi apakah sebagus itu produk ini? Mari kita buktikan Oke sekarang kita langsung aja kita cobain yang si Beauty Skin Primernya ini Wangi sih Cuma karena aku kurang suka wangi-wangian kali ya jadi Ya lumayan lah gak terlalu menyengat banget wanginya Jadi maksudnya aku tuh emang kurang suka wangi-wangi yang ada di skincare atau di makeup yang terlalu nyegrak banget gitu Tapi kalau misalnya si produk itu emang bagus dan cocok di aku ya aku pake juga sih walaupun baunya nyong-nyong gitu ya Jadi kulit aku tadi udah dipakein skincare dulu dan sekarang aku mau pakein langsung primernya Jadi primernya itu ternyata kayak krim gitu ya Bukan yang teksturnya bukan yang ada silikonnya gitu Soalnya yang aku cobain beberapa kali aku pake primer itu ada silikonnya gitu Jadi bikin lembut gitu Nah aku gak tau nih ini apakah bikin lembut atau bisa menutupi pori-pori gitu apa enggak ya Mari kita coba Sini ada warnanya gitu primernya Sementara yang aku tau sepanjang sependek yang aku tau Si primer itu kan gak ada gak ada apa gak ada warnanya jadi bening gitu Gini Ini udah aku pakein yang sebelah sini primernya bisa keliatan ya Ini tuh lebih glowing gitu yang sebelah sini lebih dewy gitu lebih becek Tapi ini tuh kayak gimana ya kalau di kamera keliatan gak ya Itu kayak lebih kinclong gitu yang sebelah sini yang sebelah sini ya Jadi karena si primernya ini ada warnanya jadi di kulit aku dia kayak yang ngasih naikin warna kulit gitu dan lebih ngeratain gitu Ini bisa keliatan kan Tapi kalau gak salah pas aku beli tuh dia gak ada pilihan warnanya Ini tuh cuma ada beige 101 Nah pilihan warnanya cuma ini satu Oke sekarang mari kita cobain si cushionnya Ini cushionnya Dewi cushion Nah sekarang kita buka Gak susah ya Ini ada puffnya Seperti biasa ini sih packagingnya kayak cushion seperti biasa ya Ini udah masih disegel mari kita buka Eh jadi aku pilihnya yang tengah-tengah aja karena yang shade 1 itu takutnya terlalu keputihan di aku dan yang shade 3 itu terlalu gelap di aku nantinya Jadi tengah-tengah saja semoga aku tak salah warna semoga warnanya Pash Kita tap eh kita apa sih ini langsung diginiin Wow lumayan langsung banyak ya ngambil Wow langsung kebanyakan produknya sampai meleber Wow ya Allah Jadi kalian hati-hati kalau misalnya ngambil produknya untuk pertama kali jangan terlalu semangat Chai Ini jadi meleber gitu Oke kita langsung aja ya Kita pakein yang pake yang udah pake primer dulu Hah kegelapan gak ya ini Eh Keliatan gak? Keliatan gak? Ini kayak ketutup gitu tau gak? Bekas jerawat aku Keliatan gak sih di kamera? Dan kayak lebih glowing dan becuek-becuek gitu Keliatan kan? Dia kayak full coverage Bisa keliatan ya yang sebelah sini ini udah pakein primer dulu tadi Dan bekas jerawat aku Kayak menghilang gitu Nah sekarang kita cobain yang sebelah sini yang gak pake primer Kita langsung pakein aja cushionnya Jangan terlalu semangat Jangan terlalu semangat Kayak tadi ntar Wow Ya Allah Bukas jerawat aku Kayak siluman Eh gak ngerti lagi deh ini Cushion apaan nih? Bisa ketutup gini Cuman nih kayaknya Warnanya terlalu gelap di kulitku Karena aku juga Ini gak tau ya apakah dia oxidize apa enggak Ya nanti kita liat aja Kayaknya sih terlalu gelap sih di kulitku Yang warna ini Tapi gak apa-apa Jadi ini setelah pemakaian satu layer Yang sebelah sini yang pake primer Yang sebelah sini yang tanpa primer Bisa keliatan ya Kalau yang pake primer Dia itu kayak yang lebih lembut Lebih smooth gitu hasilnya Tapi kalau yang ini tuh kayak yang Kayak yang Kalau di kaca aku Disini tuh keliatan kayak Lebih apa ya Kayak lebih gak terlalu smooth gitu Jadi kenapa aku tadi Pakain yang sebelah sini Pake primer Dan yang sebelah sininya Gak pake primer Jadi aku pengen tau Seberapa ngebantunya primer ini Terhadap cushionnya Dan aku juga pengen liat Secoverage apa Cushion ini Kalau tanpa pake primer Oh iya Bisa kalian liat ya Di sebelah sini Bisa keliatan gak sih di kamera Aduh gak pelurut lagi Jadi yang pakein primer ini Gak keliatan ada garis mata Tapi kalau yang gak pake primer Ini udah keliatan garis matanya Kayak yang Ngekris gitu Untuk yang tanpa primer Yang sebelah kanan ini Ini lumayan sih Nutupin pori-pori Tapi Ya lumayan coverage juga Tapi Tidak se-young coverage Yang pake primer Bisa keliatan gak Oke abis ini Aku akan set pake bedak Untuk di beberapa bagian aja Karena ini Lumayan Mabur Oke abis ini Aku akan set pake bedak Untuk di beberapa bagian aja Di sekitaran mata Di bawah mata Sama di smile line aku Abis itu aku akan selesaikan Makeupnya dulu Abis itu aku akan balik lagi Udah selesai makeupnya Sekalian sama pake Bulu mata juga Untuk pertama kalinya Gila sesama Gak kayak bulu mata Jadi tadi Ih yang bisa lama tuh Bulu mata nih Aduh Mudah-mudahan gak kayak Yang keberatan gitu ya Jadi mohon dimaklum Kalau nanti pas di tengah-tengah Bulu matanya copot sebelah Susah banget Masang bulu matanya Sif Oke jadi aku akan review sedikit Kedua produk ini Setelah aku pake Pertama primernya dulu Tadi aku cobain Memang si primernya tuh Teksturnya kayak creamy banget Primer ini emang gampang banget Untuk di blend Kemudian dia cepet banget Nyarup ke kulit Dan dia lama-lama kayak ngeset gitu Ke kulitnya Untuk cushionnya Aku suka banget Dengan coveragenya Jadi gak usah pake concealer lagi Udah lumayan menutupi Bekas-bekas jerawat aku Terus aku tadi cobain Untuk di sebelah sini Yang pake primer Dan di sebelah sini Yang gak pake primer Coverage-nya memang beda Dengan yang pake primer Jadi lebih coverage Pake primer daripada tidak Untuk coverage sih oke Tapi gak sayang coverage Kalo udah dipakein primer Bisa keliatan ya Kalo yang pake primer Ini emang mulus banget Keliatannya Yang harus diperhatiin Buat kalian yang punya Willyskin kayak aku Jadi ini tuh memang wajib banget Di set pake powder Karena kalo misalnya gak di set Dia tuh gampang banget luntur Dan gampang banget ngegeser Pada saat aplikasi makeup Kalo untuk ketahanan Aku belum bisa review sekarang Mungkin nanti aku kapan-kapan Akan kasih update-annya Di IG story Jadi kalian jangan lupa Untuk follow instagram aku Terakhir yang jadi harapan aku Adalah semoga Kedua produk ini Gak bikin kulit aku jerawatan Karena kulit aku tuh Sesensitif itu Dan aku pernah nyobain Cushion dari Laneige Dan itu memang bikin Aku jerawatan Tapi gak tau ya Pada saat itu mungkin Kulit aku memang lagi Sensitif banget Tapi mudah-mudahan Yang sekarang gak bikin jerawatan So gitu aja videonya Aku udah bikin video Nyobain kedua produk ini Dan semoga kalian suka Dan bermanfaat Bisa kasih kalian informasi Nanti kapan-kapan Aku akan bikin lagi Video yang lain Jadi kalian boleh komen Di bawah Aku bikin video apa lagi So terima kasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Kira untung aja udah beres Gulu mata aku copet ya Susah banget ya Baru gulu mata Ternyata Pasang gulu mata Uuuuuhh Uuuuhh Uuuuhh